Intro Tingkat kesuburan warga Korea Selatan yang sebelumnya sudah berada di posisi rendah di dunia makin merosot lagi ke rekod rendah baru yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik Korea Selatan pada Ragu. Untuk manisipasi hal ini, pemerintah Korea Selatan memberikan solusi kepada para warga yang sudah menikah dan menawarkan serangkaian batuan dalam pengasuhan anak. Sejumlah warga mengatakan adanya dukungan finansial dari pemerintah dan juga lingkungan kerja untuk membesarkan anak sangat penting, untuk menghentikan penurunan angka kelahiran. Hingga saat ini Korea Selatan dinilai kurang menjamin karir wanita setelah menikah dan memiliki anak. Sementara itu jumlah rata-rata bayi yang diharapkan dari seorang wanita di Korea Selatan selama masa reproduksi turun dari 0,78% menjadi 0,72% sejak tahun 2022. Warnetak Korea Selatan berjanji akan mengambil tindakan atas situasi ini dan telah menjadikannya sebagai prioritas nasional. Terima kasih telah menonton!